Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, Nina Tok akan bercerita tentang kisah cinta antara Asia dan Fir'aun. Teman-teman pasti mengenal dong sosok penguasa angkuh yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Raja Fir'aun? Namun, tahukah kamu, ada sosok wanita beriman yang begitu mulia yang merupakan istri Fir'aun, bernama Asia binti Musahim. Berkat keimanan beliau yang begitu teguh, di tengah singgah sana kerajaan Fir'aun yang kejam, ia dijamin masuk surga seperti wanita mulia lainnya, yaitu Fatima binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuailid, Mariam binti Imran, dan terakhir Asia binti Musahim. Lalu, bagaimanakah kisah cinta antara Asia dan Fir'aun? Oleh karena Fir'aun ditinggalkan oleh sang istri, Fir'aun merasa sangat kesepian. Tak berapa lama kemudian muncul kabar bahwa ada sosok wanita yang merupawan. Ia pun mengutus Haman, menterinya, untuk melamar wanita yang bernama Asia tersebut. Namun Asia menolak, dengan alasan, bagaimana saya bisa menikah dengan Fir'aun, sedangkan dia dikenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Haman pun kembali ke istana dan melaporkan penolakan lamaran dari Asia. Mendengar Asia menolak lamarannya, Fir'aun sungguh sangat marah. Ia lalu memerintahkan Haman untuk menyiksa kedua orang tua Asia dan memasukkannya ke dalam penjara. Begitu liciknya Fir'aun melakukan itu supaya Asia mau menerima lamarannya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Asia menerima lamaran tersebut dengan tiga syarat. Pertama, Fir'aun harus membebaskan kedua orang tuanya. Kedua, Fir'aun harus membangunkan rumah yang indah beserta peralatan rumah tangga yang lengkap. Dan yang ketiga, Fir'aun harus menjamin segala kebutuhan pokok, seperti makan, minum, serta kesehatan kedua orang tuanya. Jika semua syarat itu telah dipenuhi, maka Asia bersedia menjadi istrinya. Fir'aun pun menyetujui kehendak Asia yang dibebankan kepadanya, dan mereka berdua pun menikah. Menghadapi suami yang suka berlaku kejam dan seenaknya, tak dapat dibayangkan betapa besar kesabaran Asia dalam menempuh perjalanan hidupnya yang begitu berat. Tetapi, sebagai hamba Allah SWT yang selalu patuh, ia yakin dapat melewati semua ini tanpa ada terbesit keraguan sekalipun terhadapnya. Hidup dalam istana yang megah dan selalu berkecukupan, tak serta-merta membuat dirinya menjadi seorang yang bangga akan harta. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, tanpa sepengetahuan suaminya yang zolim itu hingga ajal menjemputnya. Asia merupakan sosok wanita yang tetap mempertahankan akidahnya, dan lebih memperdulikan kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan duniawi yang hanya bersifat sementara saja. Suatu waktu, Fir'aun bermimpi, bahwa kerajaannya itu akan runtuh sebab hadirnya seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Maka dari itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki di kawasan Bani Israel. Yakabat, yang merupakan ibu kandung dari Nabi Musa AS, mendapatkan petunjuk dari Allah SWT agar bayinya tersebut dilarungkan ke sungai Nil, guna menyelamatkan Nabi Musa atas ancaman Fir'aun yang tak berbiadap itu. Atas izin Allah, peti bayi Nabi Musa terdampar di mana tempat Asia dan Fir'aun berada. Asia meminta persetujuan Fir'aun untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Karena kecintaan Fir'aun terhadap Asia yang begitu besar, dan juga karena belum memiliki keturunan, maka permintaan Asia diterima. Hal ini tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, Suatu hari Fir'aun sedang menggendong Nabi Musa AS. Namun, tak disengaja, ia justru menarik jenggotnya dengan begitu keras. Hingga dia kesakitan dan beranggapan bahwa anak angkatnya itulah seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Asia mengatakan bahwa ia masih kecil, tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan Fir'aun kepada Nabi Musa AS, maka Asia menawarkan roti dan bara api kepada Nabi Musa. Atas kuasa Allah SWT, Musa lebih memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segeralah Asia menolong anak angkatnya itu sembaring memeluknya, sekaligus meyakinkan Fir'aun atas peristiwa yang telah terjadi. Asia dengan penuh kasih sayang merawat Nabi Musa AS dan juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap keberadaan Nabi Musa AS di tengah kezoliman istana Fir'aun. Seperti dikatakan di awal, bahwa Asia diam-diam beribadah kepada Allah tanpa sepengetahuan Fir'aun. Namun setelah Masyita pelayan Fir'aun ketahuan, tidak beriman kepadanya melainkan hanya kepada Allah, pada akhirnya Fir'aun juga mengetahui bahwa Asia pun tidak beriman kepadanya. Fir'aun sangat murka saat mendengarnya. Dia memerintahkan agar istri kesayangannya itu disiksa dengan pedih supaya ia mau mengakui bahwa Tuhannya adalah Fir'aun seorang. Tetapi Asia menolaknya dan tetap teguh berdoa kepada Allah sebagaimana tertuang dalam surat At-Tarim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Pada akhirnya, pengabdian wanita mulia ini pada Allah SWT berakhir sudah. Asia telah membuktikan ketaatannya kepada Allah yang merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat total dalam mentauhidkan Tuhannya. Itulah sepenggal kisah cinta Asia dan Fir'aun. Sebuah kisah perjalanan hidup seorang perempuan yang menjadi suri taulah dan bagi kita semua dalam hal beribadah kepada Allah SWT untuk menjalankan segala macam perintahnya dan meninggalkan larangannya yang dilakukan secara sempurna tanpa adanya keluhan sedikitpun. Asia menjadi satu dari empat wanita yang dirindukan surga, menjadi role model wanita kuat yang mampu mempertahankan keimanannya meski mengalami tekanan dari suami yang juga seorang raja. Allah SWT kemudian menjadikan Asia penghuni surga utama bersama Siti Maryam, Siti Khadijah, dan Siti Fatimah. Setelah mendengar kisah ini, mungkin kamu akan teringat dengan salah satu ayat dalam Al-Quran yang selalu dituliskan hampir pada setiap selebaran undangan pernikahan. Quran Surat An-Nur, Ayat 26 Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Aku yakin, setiap muslim yang membaca ayat tersebut akan bertanya-tanya, lalu kenapa Asia yang mulia berjodoh dengan fir'aun yang durhaka pada Allah? Bukankah ini salah satu contoh bahwa wanita baik yang tidak diperuntukkan untuk lelaki yang baik. Apakah ayat yang ada di dalam Al-Quran ini salah? Maka jawabannya jelas tidak salah. baik dan buruk seorang manusia itu merupakan rahasia Allah dalam menentukan perjodohan. Mungkin rahasia Allah di sini adalah bahwa Asia diperistri fir'aun guna untuk menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan fir'aun. Pada waktu itu fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ayat ini tidak menjadi salah atau disalahkan ketika ada seorang wanita yang baik-baik yang menikah dengan lelaki yang tidak baik ataupun sebaliknya. Karena di situ ada rahasia Allah yang tidak diketahui. Begitu juga baik dan buruk itu merupakan rahasia Allah SWT. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kisah ini bisa pula menjadi hikmah bagi seluruh umat. Allah menguji beberapa hambanya dengan ujian ini agar hambanya bisa mengambil pelajaran ketika diuji dengan ujian yang sama. Ketika kita melihat bagaimana ketakuan Asia menghadapi fir'aun yang sangat bejat maka di sini menjadi pelajaran untuk para wanita muslimah seakan Allah hendak memberi nasihat kepada para istri bahwa ketahuilah bahwa suamimu bukanlah malaikat maka dia pasti memiliki kesalahan namun ingatlah bahwa dia tidak seburuk fir'aun maka tetaplah ingat kebaikan-kebaikannya dan bersikap baiklah padanya. Tidakkah kita menjadikan Asia sebagai teladan hidup kita untuk meraih kemuliaan itu? Apakah kita tidak malu dengannya? Dimana dia seorang istri raja gemerlap dunia mampu diraihnya istana dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya namun apa yang dipilihnya? Ia lebih memilih disiksa dan menderita karena keteguhan hati dan keimanannya Ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah bukan di sisi manusia Jangan sampai dunia yang tak seberapa ini melenakan kita melenakan kita untuk meraih janji Allah Ta'ala surga dan kenikmatannya Jangan sampai karena alasan kondisi kita mengorbankan keimanan kita mengorbankan akidah kita Dan untuk para jomblo tetaplah berusaha berhijrah semakin baik karena Allah Masalah dapat jodoh yang soleh dan soleha itu adalah bonus Marilah kita teladani Asia binti Muzahim dalam mempertahankan iman Jangan sampai bujuk rayu syetan dan bala tentarahnya menggoyahkan keyakinan kita Janganlah penilaian manusia dijadikan ukuran tapi jadikan penilaian Allah sebagai tujuan Apapun keadaan yang menghimpit kita seberat apapun situasinya hendaknya ridha Allah lebih utama Mudah-mudahan Allah mengharuniakan surga tertinggi yang penuh kenikmatan Amin Allahumma Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya